2 tahun berturut-turut setelah pertama kali dipertandingkan sebagai eksibisi di tahun 2018 dan selanjutnya menjadi pertandingan resmi di tahun 2022 sekarang e-sport juga telah dikonfirmasi akan kembali hadir sebagai pertandingan resmi di tahun 2026 nanti selamat datang di e-sport stick tidak perlu diragukan lagi kalau e-sport adalah salah satu industri modern yang setiap tahunnya terasa lebih besar dan besar lagi secara cepat industri olahraga plus game ini berkembang dengan skala global dan sekarang seakan sudah menjadi hal wajar ketika kita mendengar berita tentang e-sport yang diterima sebagai salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada acara olahraga besar belum lama ini pihak AESF atau Federasi E-Sport untuk Benua Asia telah mengumumkan kalau e-sport akan kembali dipertandingkan pada acara ASEAN Games 2026 mendatang pertandingannya akan menjadi pertandingan resmi jadi pemenang dari setiap cabangnya akan dihitung perolehan medalinya ke jumlah totalnya nanti keputusan ini baru saja diambil kemarin di negara Thailand ASEAN Games 2026 sendiri akan diselenggarakan di kota Aichi dan Nagoya Jepang jadi mungkin dari pemilihan tuan rumah yang seperti ini kemungkinan besar bisa mempengaruhi apa saja game yang akan dibawa dan dipertandingkan nanti oke sekarang pertanyaan yang mungkin akan langsung terpikirkan oleh kalian adalah game apa saja yang akan dipertandingkan dan berapa total jumlah gamenya well tentu saja masih terlalu dini bagi pihak penyelenggara untuk mengumumkan hal seperti ini e-sport sendiri bukanlah olahraga tetap yang eksistensinya akan selalu ada dan sudah bisa diprediksi dari jauh hari seperti sepak bola contohnya game yang ramai dimainkan tahun sekarang belum bisa dijamin akan masih ramai di tahun 2026 nanti ketika acaranya dilaksanakan namun apa salahnya untuk kita coba prediksi? menurut kita setelah melihat perkembangan game dan e-sport sejauh ini ditambah dengan faktor tuan rumah yang kali ini jatuh di Jepang mari kita prediksi akan ada game apa saja nanti prediksi kita game umum yang sudah memiliki rewayat positif seperti League of Legends mungkin bisa jadi pilihan aman disini Jepang juga memiliki liga e-sport mereka sendiri untuk gamenya jadi cukup aman untuk kita masukkan selanjutnya PUBG Mobile juga bisa jadi pilihan mengingat rewayat gamenya lumayan ramai disana dan game ini juga sudah menjadi langganan masuk acara seperti ini next pilihan kita jatuh kepada Pokemon Unite yes walaupun namanya kurang terkenal disini hal sebaliknya malah terjadi di Jepang dimana peminat game ini sangat besar disana dengan alasan yang juga pasti sudah kalian ketahui Valorant cukup masuk akal untuk dimasukkan disini kemarin saja acara VCT Master Tokyo sukses diselenggarakan dengan hasil memuaskan dan kita juga tahu kalau komunitas Valorant di Jepang cukup besar Mobile Legends bisa jadi walaupun Jepang bukanlah regional yang cukup populer dari game ini jika lo Moonton bisa sukses mengembangkan gamenya dalam kurun waktu 4 tahun ke depan dan bisa kembali memeluk region ini Mobile Legends juga bisa saja masuk sekarang Jepang sendiri memang memiliki banyak game esports yang populer di negaranya sendiri sama seperti ketika game attack online dibawa oleh Kamboja di SEA Games kemarin hal yang sama juga bisa saja terjadi kepada game populer disana menurut kalian sendiri bagaimana? apakah kalian setuju dengan pilihan game kita? tentunya masih ada banyak game yang bisa dipilih disini dan pilihan kita juga bisa saja berubah jika gamenya turun peminatnya dalam kurun waktu 4 tahun ke depan jadi silahkan berikan prediksi kalian di bawah subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dan dapetin informasi game kesayangan kalian thanks for watching